Oke Cuy, balik lagi di channel gua ya, selamat pagi ya, jadi di video kali ini gua bakalan nge-review mobil lagi ya, yaitu mobil indo yang udah pernah gua review, cuma di video kali ini dia udah update mobilnya lebih keren lagi, body kitnya dan ada bagian interiornya yang ditambahin juga ya, oke jadi mode ini adalah mode cara pick up ya, mode pick up dari ulin aja tbx, cuma mode yang kali ini itu udah ditambahin interior dalamnya, liat kayak mobil drip gitu ya, dan untuk body kit juga ada yang baru, oke jadi tanpa bahasa basic, kita langsung beli aja untuk liat detailingnya, nah jadi disini untuk body kit kita mulai dari body kit sini aja dulu ya, nah ini dia body kit yang pertama itu udah body kit, memang body kit yang bakalan gua bilang tuh, yang kedua ini, untuk yang ketiga, bu setiap ini lebih cakep lagi pak belakangannya ya kan, tapi kayaknya belakangannya yang tadi, nah jadi mesti kita ubah-ubah dulu ya, oke jadi kita custom satu-satu aja, nah jadi untuk bumper depan kita gunakan nah ini, gila sih kayak bumper truck gitu ya, ya cakep banget sih ini mah, fender kita pasang aja, eh eh bener lah, tuh livescape kita pasang yang gede itu lah, nah perasaan gua pernah masang liverynya deh dari si FR legend, eh apa, desain kalau nggak salah ya, ya untuk bumper belakang, kita pasang, gua lampunya langsung berubah gitu ya, gila cakep banget tuh, kanjir kayak, kemarin kalau nggak salah gua liat pickup ini deh, liat pickup gini, miror, bisa dirubah nggak, miror nih, nggak kali ya, oke jadi kita biarkan saja, ada hoodnya, nggak ada perubahan, eh spoiler, spoiler kita coba, oke kita coba dulu, nah ini jadi ya, bawa barang gitu ya, bawa muatan gitu ya, kita pasang, ya untuk eksterior, oh dan ini exhaust, exhaust kita ganti dulu, pasti ada siang nyambung, nah gila, cakep banget, apalagi suaranya kayak terengal, wuss, wuss gitu, anjir, ke interior, ini rada susah, interior ya, merubahnya, ya udah lah, biarin aja, yang penting tuh liat dalemannya tuh kabel, gila, enjinnya nyambung, anjir sama ulin aja tbk, gila keren banget sih, cakep banget nih mah, oh iya, gua pengen coba nambahin roll check, apakah ada atau nggak, nggak ada, cuma kurang nyambung sih, tapi bisa sih, pakai yang iya, bentar kita coba lihat, iya sih, kita pasang aja kali ya, oke untuk warnanya, nah disini untuk mirrornya atau sepionnya mau gua itemnya, tapi gua kurang tahu tempatnya dimana, kan, tempat mirrornya ada dimana ya, bentar deh, oh iya, kok ini di itemnya, jadi itemnya, bentar deh, coba ganda ini, banyak banget, per, per, nggak usah deh ya, bentar, gua bingung nyari spionnya dimana nih, gua kayak hitamin spionnya, ya, soalnya biar lebih cakep aja, kita cari-cari dulu deh, bukan anjir, kok di belakang kok, yang di belakang sih, bentar, kita coba ke belakang ya, nggak usah deh, 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 lah mana nih ya, kayak gede nih, dongong ada, nggak usah deh, Oke sip Nah gua enggak mau mau dipribet-ribet sih kayaknya mau rubah warna mirrornya aja itu mobilnya mau gua ganti warna jadi warna nah ini nih cakot ya kan roll ceknya gua rubah jadi hitam aja deh simple aja udah hanya nggak usah mau dipribet-ribet ya kan Oke kita gunakan warna hitam tuh rimsnya disini gua gunakan yang apa ya bentar gua diniari yang cocok nih Oke pakai warna putih sabi sih kita buat chamber Enggak cember ini ceperin lagi dikit tahu ceperin lagi dikit ya Nah anjay buh jadi over vendor ya kudunai ya usah cepet-cepet amat ya nah jadi udah kelar ya jadi untuk tampilan modnya seperti ini jadi modnya lumayan dah lama rilis cuma baru gua namanya bahas sekarang ya karena baru sempet jadi ini mod dari ulin aja TBI buat kalian yang mau bisa langsung aja kunjungi channelnya atau enggak gue taruh linknya di deskripsi link channelnya dia ya jadi next time next video n bye-bye